Tapi aneh kata suatu saat nanti saya berjumpa dengan Mas Denny Abrissani Insya Allah saya siap dan lady untuk salam olahraga Sambung seduluran baik pencaksilat maupun di bidang lainnya Assalamualaikum Wr. Wb Oke luar jadi di kesempatan kali ini saya bersama Mas Gibran Wah ini tamu saya dari Banyuasin yang dimana beliau lagi main ke Palembang Dan kebetulan pada saat beliau disini aku lagi lihat tiktok ya Dan ini cukup menarik untuk saya reaction ya Biar dulur-dulur semuanya juga tau penyampaian dari Mas ini juga ada yang harus saya luruskan juga Kita reaction aja langsung Mas ya tanpa bahasa-bahasa ini Jadi reaction sama Mas Gibran yang dimana kita tidak pernah saling ketemu saling kenal Tiba-tiba bisa buktinya ketemu Bisa ketemu ya oke ini dari namanya Mas Dia Rialdi 08 tiktoknya Mas Panglima Hitam 147 kita dengarkan lor Mas Agus Wibowo 22 Mas Deni Abri Sanimawan Wotan Pele-pele sejelas-jelas atlet kelas juara internasional Oke saya Alex Von Lur Jadi kayaknya dia ini mas menanggapin dari komentar seseorang ya Mungkin di video sebelumnya beliau ada apa ya video membuat tantangan atau sparring ya mungkin seperti itu lah ya Dan ada yang komen juga yang komen ini menyebutkan aku Mas Dia Rialdi ini juga langsung membuat reaction dari komentar tersebut Oke kita simak lagi Sebelumnya salam rahayu ke Pak Kadresnan semoga sehat selalu saudara Sebelumnya saya memang pernah membuat video mengajak Ratu Bidadari untuk si Ratu Rahmi Ataupun sparring secara seduluran Pada dasarnya saya membuat video itu sebetulnya hanya bentuk ungkapan ataupun respon saya di media sosial mengenai dunia persilatan ya Dikarenakan banyak sekali sekarang para seleb ataupun influencer ataupun yang berkecimpung di media sosial itu tantang-tantangan ya Nah asalnya lagi pada melakukan tantang-tantangan menggunakan lambang ini Jadi saya mengungkapkan rasa kekesalan saya ketidaksetujuan saya dengan hal itu Tapi saya itu saya tidak punya niat untuk melakukan penantangan karena pada dasarnya Ora Onokamolian tanpa peseduluran Manta Jangan terprovokasi mas Sebelumnya salam rahayu buat Mas Denny Ablisani Nah dulur-dulur Mas Denny Ablisani itu sangat luar biasa ya Jangan terbang Mas Denny itu sangat luar biasa Merupakan atlet kebanggaan persaudaraan setiap hidup latihan nasional Terima kasih mas Jangan terbang Tidak punya harta tidak punya kedudukan Wong Cili Wong Alet Itu kemungkinannya hanya kemungkinan kecil Kalau dari persen Dari 100% itu paling 5% ya Karena apa? Karena Mas Deni Abrissani itu sangat sibuk Yang pertama, jadwalnya pada Yang kedua, Mas Deni Abrissani itu adalah seleb Seleb, seleb politis Dan segala macamnya Fakta dan kenyataannya Kalau ingin berjumpa atau bertatap muka silaturahmi dengan para seleb Itu harus ada keuntungannya dan ada nominalnya Ada komersialnya Nah ini yang perlu diluruskan ini Mas Nah ini harus diklarifikasi ya Jadi kalau harus ketemu saya harus ada komersialnya Ini harus diluruskan ya Siapapun itu kalau ketemu saya silahkan Kalau kata dia saya sibuk memang betul Kegiatan kadang nggak menentu Mas Tapi kalau dibilang Apa ya Susah bertemu atau tidak bisa ketemu Apalagi ada komersialnya itu Salah besar Kita aja nggak pernah ketemu loh sama Mas Gibran ini Apakah saya ada minta komersial sama-sampian Mas? Belum Mas, nggak nggak Itu hanya howak lah Itu kadang kan namanya orang bikin konten Konten namanya konten abal-abal itu nyari Follower, sorry viewers itu kan ya agak ditambah-tambahin gitu Itu tuh nggak betul itu lor Itu apa namanya Ya udah penyimpangan sedikit lah Kalau kata saya itu Penambahan sedikit itu Jadi kalau saya sih siapapun mau main Silahkan kalau mau datang ke rumah ya Tapi kebetulan kalau Mas Siapa ini Mas Diari ini Apa sebutannya tadi ya Bangun ya siapa? Bangun hitam Bangun hitam Bangun hitam Bangun hitam Kalau beliaunya tempatnya jauh Karena saya nggak mungkin Sengaja main ke sana Kecuali ada kegiatan Saya juga setiap konten saya Mas Saya tuh datang memang ketika ada kegiatan di sana Mas Dengan siapa aja Ketika memang ada kegiatan di Bojonegoro Ada siapa sih yang harus di sana Saya kolet yang ada di sana Bukan memang sengaja jauh-jauh Untuk menghantir di sana Enggak sih Tapi kalau siapapun Mau main ke rumah saya Saya selalu terbuka dan terima Selagi saya ada di sini Mas Betul betul Kalau saya nggak ada di sini kan Ya saya nggak enak loh Menjamuin aja Dadah kan nggak saya jamu nih Kalau tau dari-dari jauh kan Saya siapkan dulu apa-apa Gak apa-apa Mas Namanya kita Ketemu aja udah seneng gitu kan Alhamdulillah Semen itu ya Termasuk idola saya juga kan Di bidang pencak silat kan Siap terima kasih Mas Sisi lain ya kita dulur Tuh Oke kita lanjutin ya Walaupun selok itu Walaupun selok itu adalah Warga persaudaraan setiap Itu fakta dan kenyataannya Tapi cukup menarik Saya berada di Kuantan Singingi Mas Denny Abrissani Berada di Palembang Jarak tempuh Paling lambat 12 jam Paling cepat 9 jam Bisa jadi Kalau ada resegi Dan kalau ada judul Mungkin Saya bisa berjumpa dengan Mas Denny Abrissani Tapi Kalau Mas Denny Yang menjumpai saya Itu Tidak akan mungkin Karena tidak ada Keuntungan komersial Untuk beliau Oke Kalau memang Panjendengan mau main Ketempat saya Saya selalu terbuka Seperti kata saya tadi Mas Welcome lah Mas Iya Pokoknya Boleh kalau mau main sini Yang penting kabar-kabar saja Terus Kata Panjendengan Kalau saya mau main sana Mustahil Seperti kata saya tadi Kalau memang ada Kegiatan di sana Mas Atau aku ada jadwal Ada kegiatan Ataupun ada undangan Di sana Saya selalu siap Mau ketemu siapa aja Selagi memang terjangkau Mas Ya terjangkau Lestinanya deket gitu Iya deket Karena biasanya Kalau saya diundang Sebagai bintang tamu Saya itu gak bawa kendaraan Mas Jadi saya ngikut orang gitu kan Kemana orang Ngikut kan bingung juga Bingung juga Kecuali memang di sana Bawa kendaraan Dan Masih terjangkau Masih oke sih Tapi kalau memang Mau main kesini Ya gak masalah sih ya Oke kita lanjut lagi lor 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 Tapi andai kata Suatu saat nanti Saya berjumpa Dengan Mas Denny Abrissi Insya Allah Saya siap dan lady Untuk salam olahraga Sambung seduluran Baik pencaksilat Maupun di bidang lainnya Tentunya Salam layu Buat Mas Denny Abrissi Tidak ada maksud apa-apa Saya hanya merespon Komentar dari sedulur kita Siap Mas Ku Jadi pokoknya Masalah sambung Sparing Dan sebagainya Itu nomor sekian Yang terpenting itu adalah Silaturami dulu Intinya disini saya ingin Di Palembang selalu chat saya Dan kebetulan memang Ketika beliau lagi di Palembang Saya gak di Palembang Gitu Tapi ketika saya di Palembang Monggo Kalau mau main silahkan Jadi ketemu Jadi buat Panglima Hitam Silahkan Kalau mau main kesini Sangat dipersilahkan Pokoknya sehat-sehat mas ya Ya dibuka pintunya lebar-lebar Monggo Kalau mau Pokoknya silaturami nomor satu Sparing nomor sekian Oke Oke kita jalur Intinya Obrolan beriak itu Langsung apa yang dialamin Oleh Mas Gibran Karena kita gak Kenal sama sekali loh Gak ada Rencana Gak ada Niatan Ataupun apa Berawal dari live So live langsung Dia mau ketemu Langsung ketemu Oke Gitu mas ya Apalagi ada Ada komersilnya Gak ada kan Gak ada Gak ada Siap Siap Oke Mau salam-salam gak Sama dulur-dulurnya Untuk dulur semua Di seluruh Sabang sampai Meroki Bahkan di seluruh dunia Intinya tetap semangat Kompakan Ora ono Kamulan Tanpo ananipah Seduluran Siap Esat rati Jaya Sampai jumpa selamat menikmati